Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terduga pelaku memiliki nama asli Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi. Pelaku disebut berstatus residivis kasus pencabulan anak di bawah umur pada 2014 silam. Komarudin mengatakan pelaku pernah difonis selama 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pelaku menjalani hukuman penjara di wilayah Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pelaku sempat tersandung kasus kriminal lain yakni dugaan penggelapan sepeda motor. Diketahui pelaku kerap berpindah-pindah tempat dari satu emperan toko ke emperan toko lainnya. Hal itu diketahui setelah polisi menyisir rekaman kamera CCTV dari sejumlah wilayah. Sementara itu, warga Rorotan lebih mengenal Iwan dengan sebutan Jeki. Informasi-informasi yang terkumpul semakin memperkuat bahwa orang dalam foto itu adalah pelaku. Selain itu, bukti lain yang memperkuat kebenaran identitas pelaku adalah keterangan mantan istrinya yang telah putus komunikasi sejak satu tahun lalu. Menurutnya, dengan adanya keterangan orang-orang sekitar dapat mendukung informasi yang ada mengenai pelaku. M. Ditemukan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat setelah 26 hari lamanya menelusuri jejak penculik. Ia ditemukan bersama pelaku saat sedang membawa gerobak untuk mengumpulkan barang bekas di Celeduk, Tangerang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Gunarto mengatakan, M. ditemukan dalam keadaan sehat dan selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Namun, hingga kini Gunarto belum menjelaskan lebih rinci soal penemuan M. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!